Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman teman selamat berjumpa kembali di channel saya saya akan membuatkan lagi teman teman sebuah infografik yang cantik dan menawan ini adalah slide infografik sebelumnya saya akan mengkopi pola warna ini kita tutup saja ya teman teman seperti disini ya buat teman teman yang baru ketemu silahkan subscribe channel saya supaya teman teman dapatkan template powerpoint yang keren dari saya secara gratis supaya gak pusing pusing lagi ketika akan membuat presentasi bagaimana membuat desainnya bagaimana menganimasikannya cukup datang ke channel saya download templatenya secara gratis oke langsung saja kita format backgroundnya ya teman teman kita pakai warna ini oke seperti itu kemudian saya akan membuat infografis dari bentuk asal sugi 6 kita tarik sambil tekan shift ya teman teman seperti itu kemudian saya akan rotasi nah ya ini ya ke kanan 90 derajat oke kita hilangkan garisnya kemudian kita kasih warna yang ini kita duplikat kita ambil warna yang kedua kita duplikat ambil warna yang ketiga kita duplikat ambil warna yang keempat ya 1 2 3 4 saya turunkan sedikit oke ini kita kecilkan sampai tekan shift juga ya seperti ini karena di tengahnya saya akan membuat atau mengisinya dengan bentuk icon ya oke saya ini kasih warna yang ini ya teman teman selanjutnya saya akan membuat garis ya saya akan membuat garis patah-patah seperti ini kita ukurannya 3 ganti warnanya dengan putih seperti ini saya akan duplikat 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 sekali lagi oke saya mau geser ke sini saya akan menggrupkan dulu grup karena ini saya mau putar ya kita rotasi ya ya dari sudut sedikit sudut kira-kira seperti ini oke saya ungroup lagi ya seperti itu kemudian ini kita simpan ke depan ya yang bentuk skin 6 ini jadi belakang kita pilih bring to crown ini kita bring to crown juga dan ini kita posisikan ulang ya seperti ini oke kita bawa ke depan ya lanjut saya akan mengisi tengahnya ini dengan icon saya pilih insert pictures saya sudah siapkan tadi icon ikonnya seperti ini ikonnya teman-teman silahkan cari di icon pinder.com untuk ikonnya dan pilih format yang di download itu format svg ya karena kalau format png itu tidak bisa kita ubah warnanya kalau format svg seperti ini asalnya hitam saya bisa ubah misalnya warna putih seperti ini ya itu formatnya karena saya download format svg ini untuk contoh saja nanti teman-teman silahkan sesuaikan iconnya dengan keperluan kita kecilkan kemudian saya insert lagi satu lagi saya insert kita ganti warnanya warna putih tarik kecilkan sambil tekan shift supaya tetap simetris kemudian icon ini saya grupkan ctrl g saya grupkan ctrl g kita grupkan ini ya ctrl g kita grupkan juga ini kita grupkan ctrl g oke setelah ini saya akan buat judul juga presentasi silahkan teman-teman buat judulnya oh ya buat teman-teman yang ini nanti sesuaikan saja ukuran huruf dan gambarnya ya ada yang tanya terlalu kecil hurufnya kalau terlalu kecil silahkan dirobah saja jenis hurufnya dibesarkan ya dan kalau di layar proyektor biasanya sih cukup saja ya oke kemudian saya akan buat subjudul disini dan kemudian hurufnya silahkan teman-teman pakai textnya 12 nah ini saya maksud kalau text ini terlalu kecil silahkan disesuaikan saja ukuran hurufnya saya pakai 12 oke seperti ini saya akan duplikat dua-duanya kita ctrl D saja seperti ini kemudian saya duplikat lagi ini kita simpan di bawah dan ini juga kita duplikat simpan disini dan satu lagi simpan di atas ya jadi untuk slide kita ini ya infografik ini saya rasa sudah cukup selesai sekarang teman-teman ikuti cara membuat animasinya sehingga tampil keren pertama saya akan menganimasikan judul presentasi ini ya teman-teman kita tutup dulu format save menu animasi kita aktifkan animation pennya judul saya play in dari atas kita pilih play in pilih from top start on click durasi 0,75 0,50 saja karena saya akan buat by word animasi text perkata kemudian smooth end kita tambahkan di satu satu dan jarak antar kata saya pilih 50% delay oke seperti itu lanjut saya pilih animasi pakai wave oke yang ini dari bawah ke atas start with previous saya kasih delay sedikit saja 0,25 jadi setelah text judul muncul ini naik kita rapihkan dulu ini ya teman-teman kurang ke kanan sedikit ini kurang ke kanan sedikit seperti ini kemudian yang ini kita pilih zoom oke start with previous durasi 0,5 saja hanya saja saya mundurkan delay sedikit oke text ini saya pilih play in dari atas from top seperti itu start with previous durasi 0,5 delay biarkan saja karena saya ingin bersama-sama antara text ini dengan ini bergerak atau munculnya bersamaan selanjutnya saya kopikan saja yang ini animasinya ke subjudul ini ya seperti itu hanya saya tambahkan delay-nya kemudian tadi kita tambahkan ini saja ya efek smooth end-nya ya seperti itu yang bawah juga kita klik dua kali smooth end-nya kita tambahkan oke lanjut yang ini saya kopikan animation painter ke sini ya oke ke garis ini start with previous cuma kita mundurkan sedikit jadi garis ini muncul setelah text ini selesai ya jadi berurutan lanjut ini kita pilih jump ya start with previous durasi 0,5 hanya saja kita mundurkan sedikit ya munculnya setelah garis ini dan yang text ini kita apply in dari atas ya from top start-nya biarkan saja with previous sama-sama dengan ini kemudian saya akan kasih option efek smooth end seperti ini kita tambahkan oke ini kita kopikan ke subjudul ini setelahnya kita tambahkan sedikit ya jadi ada jeda antara ini dengan subjudul ini ya oke seperti itu kita rapikan lagi ini ya seperti itu kita lanjut kita lanjut ke garis ini kita pakai wipe dari bawah ke atas juga start with previous hanya saja kita delay-nya mundurkan ya jadi garis ini muncul setelah ini dianimasikan lanjut ini kita jump juga start with previous ya seperti itu hanya saja kita delay mundurkan 0,25 detik ya nah kemudian yang ini duluan kalau dari karena saya dari bawah nih fly in subjudul dulu seperti itu duluan masuk start with previous 0,5 kita mundurkan ya setelah ini muncul baru ini muncul klik dua kali kita efek smooth end-nya kita naikkan ya seperti itu saya copy-kan saja ke bawahnya dan ini saya tambah delay 0,25 ya lanjut ke garis ini kita wipe start-nya with previous hanya saja kita mundurkan lagi delay-nya dan ini kita kasih jump seperti itu start with previous kita mundurkan juga karena ini muncul setelah garis ini muncul oke lanjut dengan subjudul ini fly in dari bawah start with previous delay-nya kita mundurkan 0,25 kemudian effect option kita pilih smooth end-nya diaktifkan ya tambahkan oke kita copy saja ke text di bawah ini tinggal kita tambahkan sedikit ya mundur delay-nya lanjut yang ini garis kita pakai wipe juga seperti itu kita start with previous hanya saja delay-nya kita mundurkan ya lanjut ini adalah seperti tadi juga kita pakai jump kemudian start-nya with previous tapi kita mundurkan sedikit delay-nya dan subjudul ini kita pilih fly in start-nya with previous kita mundurkan kita kasih smooth end tambahkan seperti itu dan kita copy-kan ke sini oke lanjut ini yang terakhir kita pakai wipe ya start-nya with previous saya cek dulu tadi yang ini kita mundurkan ya dan ini garis kita mundurkan juga delay-nya tambahkan ya seperti itu kita cek ya judul muncul ya seperti itu oke ya jadi seperti ini teman-teman hasil kita belajar membuat animasinya sehingga infografik ini bisa tampil cantik dan menawan walaupun saya bentuknya sebetulnya sederhana sekali saya sengaja membuat bentuk yang tidak susah ya untuk kali ini yang bentuk shape ini sudah ada bawaan dari powerpoint saya menggunakan powerpoint 2016 tapi dengan kita olah ya desainnya yang rapih ya walaupun sederhana dan ditambah dengan animasi yang keren ini maka bisa tampil bagus ya tadi ada yang menanyakan apa bedanya animasi dengan transisi jadi jadi saya contohkan sekalian disini saya duplikat ya saya belum pernah membahas transisi rasanya nah kalau transisi itu adalah efek yang dilaksanakan atau dikerjakan pada saat kita mengganti slide ya misalnya supaya lebih jelas saya pakai transisi ini glitter ya nah kalau yang halaman pertama misalnya kita pakai transisi yang ini ya jadi nah seperti itu dia akan membuka ya saya contohkan ini transisi dulu baru sekarang ini adalah animasi itu ya bedanya transisi dengan animasi ya buat teman-teman jadi animasi ini menganimasikan bentuk-bentuk atau teks yang ada di dalam slide sedangkan transisi ya seperti ini ini adalah dilaksanakan ketika kita mengganti dari satu slide ke slide selanjutnya itu itu transisi ya perpindahan namanya juga transisi ya perpindahan dari satu slide ke satu slide yang selanjutnya maka efek transisi itu dilaksanakan atau dikerjakan sedangkan animasi adalah animasi di dalam sebuah slide seperti ini bentuk dan teks itu dianimasikan sekian semoga bermanfaat berbagi tak pernah rugi hidup harus jadi solusi jangan lupa subscribe ya teman-teman wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati